Kerja telinga Nah, bagaimana cara kerja telinga? Yang pertama Bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga Nah, bunyi yang telah ditangkap tadi setelah diteruskan ke lubang telinga akan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran pendengaran Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar Nah, gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke tiga tulang pendengaran dan tiga saluran setengah lingkaran Kemudian akan diteruskan ke rumah siput Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimnya ke telinga dalam atau rumah siput Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan limfa Kemudian cairan limfa dalam rumah siput bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran Kemudian bunyi itu akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak Kemudian otak akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahamin sehingga bunyi itu dapat kita dengar Nah, demikianlah cara kerja dari telinga Mengapa bunyi bisa kita dengar Selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada telinga Yang pertama yaitu Tulis atau tidak dapat mendengar Kelainan ini dapat dialami sejak lahir dan dapat juga setelah dewasa Tulis sejak lahir mengakibatkan orang tidak dapat berbicara Orang yang tidak tulis sejak lahir dapat menjadi tulis jika mengalami kerusakan gendang telinga dan saraf-saraf pendengaran Yang kedua yaitu Bisul atau luka di dalam telinga Kelainan ini dapat disebabkan oleh infeksi Kebiasaan buruk mengorek telinga menggunakan jari atau korek api dapat melukai telinga Kemudian yang ketiga yaitu Otomycosis Yaitu infeksi saluran pendengaran di bagian luar yang disebabkan oleh jamur Kemudian yang keempat yaitu Otosklerosis Yaitu kelainan yang terjadi pada tulang-tulang pendengaran Dan yang terakhir Keluar cairan berbau busuk dan telinga Nah, kelainan ini dapat terjadi karena radang pada telinga bagian dalam Penyakit ini dapat disembuhkan jika ditangani dengan serius Selanjutnya kita belajar cara menjaga kesehatan telinga Nah, cara yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu Menjaga kesehatan telinga dengan cara membersihkan menggunakan benda-benda yang lembut Menjaga kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat harus berhati-hati supaya tidak merusak gendang telinga Yang kedua yaitu menghindari suara keras dan bising misalnya suara mesin atau musik yang terlalu keras Kemudian Jika telingamu sering berdenging segeralah pergi ke dokter untuk mengeceknya Kalian bisa pergi ke dokter THT yaitu telinga hidung dan pengurukan Telinga berdenging sering menjadi gejala awal penyakit tuli harus mendapatkan penanganan dari dokter Demikian yang dapat ibu berikan pada video kali ini Semoga kalian dengan mudah dapat memahami materi yang ibu sampaikan lewat video dan semoga bermanfaat Akhir kata Butri di ucapkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih